Pembedaan firman Tuhan di minggu ini terlalu dalam kitab Injil Yohanes Yohanes 4 Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 42 Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 Saya akan membacakannya bagi kita sekalian Dan setelah pembacaan kita akan puji Tuhan Injil Yohanes 14 ayat 8 dan setelah itu Habat Tuhan kecelsenakan Melanjutkan pelayanan dalam memberikan diri Tuhan Melalui semua salah satu demikian pertemuan Tuhan Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang parisi Telah mendengar bahwa ia memperoleh Dan membaktis murid lebih banyak daripada Tuhan Yesus Meskipun Yesus sendiri tidak membaktis Melainkan murid-muridnya Ia pun meninggalkan dunia dan kembali lagi ke Galil Ia harus melintas daerah Samaria Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria Ia pernah masikan Dekat tanah yang diberikan Yakut tahu kepada anaknya Yusuf Disitu terdapat sumur Yakut Yesus sangat letih oleh perjalanan Karena itu ia duduk di pinggir Sumerit Hari kira-kira pukul 12 Maka datang seorang perempuan Samaria Hendak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota Membeli makanan Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang yang meminta minum kepadaku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak berkata dengan orang Samaria Jawab Yesus kepadanya Jika engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapakah dia yang berkata kepadanya Berilah aku minum Dicaya kau telah meminta kepadanya Dan ia telah memberikan kepadamu air Kata perempuan itu kepadanya Tuhan Engkau tidak punya timba Dan sumur jenis amat kau Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu Adakah kau lebih besar daripada Bapak kami Yakut Yang memberikan sumur ini kepada kami Dan yang telah minum Saya ulangi Yang telah memberikan sumur ini kepada kami Dan yang telah minum sendiri Dari dalamnya Ia serta anak-anaknya dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lanjut Dari barang siapa minum air ini Ia akan memberikan kepadanya Ia tidak akan haus Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan berikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memanjang Sampai kepada ini yang ada Kata perempuan itu kepadanya Kata perempuan itu kepadanya Bahwa engkau tidak mempunyai suami Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku air perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bahwa bukan di gulung ini Dan bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah apa yang tidak kami kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yaudu Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa menyembah-penyembah benar Akan menyembah bahwa Dalam roh dan kebenaran Sebab bangsa Yaudu Menyembah-penyembah Yang menyembah-penyembah demikian Allah itu roh Dan para siapa menyembah dia Harus menyembahnya Dalam roh dan kebenaran Jawab perempuan itu kepadanya Aku tahu bahwa Mesias akan Mesias akan darah Yang disebut juga Kristus Apabila ia datang Ia akan memberitakan segala sesuatu Kepada hal Kata Yesus kepadanya Aku lagi yang sedang berkata-kata Dengan kau Pada waktu itu datanglah Mulit-mulitnya dan mereka heran Bahwa ia sedang bercakap-cakap Dengan seorang perempuan Tetapi tidak seorang pun yang berkata Apa yang engkau bedakin Atau apa yang engkau percakapan dengan dia Maka perempuan itu meninggalkan Kepayangnya disitu Lalu pergi ke kota dan berkata Kepada orang-orang yang disitu Mari lihat Disana ada seorang yang mengatakan Segala sesuatu yang telah berbuat Mungkin tadi ya Kristus itu Maka mereka mempergi ke luar kota Terlalu datang Sementara itu mulit-mulitnya Mengajak dia katanya Rabbi makan Akan tetap ia berkata kepada mereka Padahal ada makanan yang tidak memperang Maka mulit-mulitnya berkata seorang Kepada yang lain Adakah orang yang telah Membawa sesuatu kepadanya Untuk dimakan Kata Yesus kepada mereka Makanan Ialah melakukan Kendam kia Yang memutus aku Dan menyelesaikan Berkerjaan Bukankah kamu mengatakan Empat bulan lagi Timalah musim Menuai Tetapi aku berkata Kepada kamu Lihat Lihatlah sekeliling Dan padahlah Ladang-ladang yang sudah menulis Dan matang Untuk Sekarang juga Menuai telah menanggap Banyak Dan ia mengumpulkan Kuah untuk hidup yang berkata Sehingga penabuh Dan penuai Sama-sama Berkata Sebab dalam Amin Benar-benar Dibahas Yang seorang Penabuh Dan yang lain Aku memutus kamu Untuk penuai Apa yang tidak Kamu usahakan Orang lain Menusahakan Dan kamu datang Memetik hasil Usaha Meribu Dan banyak Orang samalia Dari kota ini Telah menjadi percaya Kepadanya Karena perkataan Perempuan itu Yang bersat Yang mengatakan Kepadaku Segala sesuatu Yang telah Keperbuat Ketika orang Samalia itu Sampai Kepada Yesus Mereka Meminta Kepadanya Supaya Ia tinggal Kepada mereka Dan Ia tinggal Disitu Dua hari Lama Dan lebih Banyak Orang Yang menjadi Percaya Karena Perkataan Dan mereka Berkata Kepada Perempuan itu Kami Percaya Tetapi Bukan Lagi Karena Apa yang Kau Katakan Sebab Kami Sedih Telah Mendengar Dia Dan Kami Tahu Bahwa Dialah Benar-benar Juru Selamat Juru Selamat Dunia Demikian Jawab Dengan Firman Tuhan Yang datang Kepada kita Tentu yang Membahagia Kita yang Baca Firman Tuhan Yang Menengarkan Firman Tuhan Yang Mengenungkan Firman Dan oleh Keperuangan Tuhan Melakukannya Dalam Perhidupan Hari Lepas Hari Karis Dan Selom Jemaat Tuhan Yesus Kristus Dan Pagi ini Kita akan Belajar Firman Tuhan Dari Kitab Yohanes Saya Terabat Pertama Dari 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 Kitab Yohanes Pasal Satu Pasal Dua Pasal Tiga Dan Minggu Ini Saya Mau Lantuk Di Pasal Yang Keempat Yang Sebagai Masakan Dalam Yohanes Pasal Keempat Ini Kita Belajar Dari Tuhan Lima Hal Yang Ajaib Dari Tuhan Yesus Kristus Lima Hal Ajaib Dari Tuhan Yesus Kristus Keajaiban Yang Pertama Yaitu Bahwa Dia Adalah Alam Yang Sejati Keajaiban Yang Kedua Bahwa Dia Adalah Manusia Yang Sejati Keajaiban Yang Ketiga Bahwa Dia Adalah Air Kehidupan Keajaiban Yang Kepat Dikatakan Oleh Dia Sendiri Bahwa Dia Adalah Mesiasi Dan Keajaiban Yang Terakhir Di ayat Terakhir Dinyatakan Dan Diyakui Oleh Orang Orang Yang Dari Galilean Dari Tempat Tempat Sikap Itu Mengakui Bahwa Dia Adalah Juru Selamat Dunia Sekali Lagi Tuhan Allah Memberitahukan Kepada Jemaat Sepanjang Abad Termasuk Saudara Dan Saya Dikapati Untuk Mengetahui Lima Keajaiban Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Dia Adalah Allah Yang Sejati Dia Adalah Manusia Yang Sejati Dia Adalah Air Kehidupan Dia Adalah Mesiasa Dijanjikan Dia Adalah Juru Selamat Nia Ini Dinyatakan Oleh Tuhan Sendiri Dan Tuhan Menguatkan Yohanes Rasul Yohanes Untuk Menulis Ini Agar Supaya Jemaat Sepanjang Abad Generasi Ke Generasi Mengetahui Itu Percaya Itu Dan Menegang Itu Dan Disampaikan Para Anak Juju Ejah Kita Mari Kita Lihat Kelima Hal Penting Ini Di Dalam Firman Tuhan Dinyatakan Di sana Bahwa Ketika Tuhan Yesus Mengetahui Bahwa Orang-orang Farisi Telah Mendengar Bahwa Ia Memperoleh Dan Membaktis Mungkin Lebih Banyak Daripada Yohanes Membaktis Meskipun Yesus Sendiri Tidak Membaktis Mainkan Murid-muridnya Ia pun Meninggalkan Judea Dan Kembali Lagi Jika Lilea Di dalam Pasal 3 Ayat Yang ke 22 Untuk Konteksnya Disampaikan Di sana Ada Satu Cerita Menarik Tuhan Tuhan Sampaikan Bahwa Tata Tuhan Yesus Mulai Menjalankan Pelayanannya Dan Sudah ada Murid-muridnya Selain Dia Mengajar Dia Juga Menjalankan Baktisan Yang dikatakan Bahwa Dia tidak Membaktis Murid-muridnya Yang Baktis Kolongan Dia Di dalam Cerita Ini Dikatakan Bahwa Tata Murid-murid Yohanes Dilihat Bahwa Tuhan Yesus Dan Murid-muridnya Membaktis Lebih Banyak 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 Terjadi Semacam Kejemburuan Iri Hadi Jadi Iri Hadi Cemburu Ini Terjadi Di Keluarga Di Organisasi Di Gereja Tapi Zaman Tuhan Yesus Tidak Ada Bahwa Tuhan Yesus Punya Murid-murid Dicep Murid-murid Tentunya Dicep Murid-murid Dari Yohanes Dan Sudah Ada Yang Tanya Jawa Mari Kita Di Contest Pasal 3 Untuk Kita Masuk Kenapa Dia Mau Keluar Dari Yudaya Menuju Ke Tempat Yang Lain Sebenarnya Ke Cemburu Dan Ke Iri Hatian Tidak Menjadi Jari Mari Kita Baca Di Ayat 22 Pasal 3 Sesudah Itu Yesus Pergi Dengan Murid-murid Nya Ke Tanah Yudea Ini Dari Yerusalem Dan Ke Yudea Dan Ia Di Sana Bersama Sama Mereka Dan Membaktis Itu Tidak Akan Tetapi Yohanes Membaktis Juga Di Ainon Dekat Salim Sebab Disitu Banyak Air Dan Orang-orang Datang Disitu Untuk Dibaktis Sebab Pada Waktu Itu Yohanes Belum Dimasukkan Ke Dalam Kejar Maka Dimula Perselisihan Di Antara Murid-murid Yohanes Dengan Seorang Yang Muni Dengan Penyucian Lalu Mereka Datang Kepada Yohanes Dan Berkata Kepadanya Rabi Orang-orang Orang Yang Bersama Dengan Engkau Di Sekolah Sungai Yordan Yang Tentang Dia Engkau Telah Memberi Kesaksian Ini Maksudnya Tuan Nyesus Dia Membaktis Juga Dan Semua Orang Pergi Kepadanya Jawab Yohanes Tidak 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 Dikarunyakan Kepadanya Dari Soja Aku Sendiri Dapat Memberi Kesaksian Bahwa Aku Tidak Berkata Aku Tidak Kesaksian Tapi Aku Dikutus Untuk Mendahulunya Yang Mempunyai Mempelai Perempuan Yalah Mempelai Laki-laki Tetapi Sahabat Mempelai Laki-laki Yang Berdiri Dekat Dia Dan Yang Mendengarkannya Sangat Besuka Cinta Mendengar Suara Mempelai Laki-laki Itu Itulah Sukacitaku Dan Sekarang Sukacitaku Itu Penuh Ya Harus Makin Besar Tetapi Aku Harus Makin Kecil Ini Konteksnya Apakah Murid-murid Merasa Seperti Kurang Enak Kenapa Kok Orang-orang Tidak Datang Banyak Di Kita Kenapa Orang-orang Yang Banyak Grup Yang Banyak Disini 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 Lihat Manusia Kalau Ada Yang Lebih Kita Mulai Jangan Untung Gak Yohanes Pemaktis Begitu Bijak Di Bawa Pimpinan Pemulai Sehingga Yohanes Pemaktis Kasih Tahu Para Murid-murid Dia Mungkin Tidak Perlu Kita Cepung Karena Saya Datang Untuk Dia Yohanes Tendah Hati Yohanes Tidak Bersaing Dengan Tuhan Yesus Karena Dia Tahu Dia Datang Untuk Siapkan Jalan Bagi Mesir Dan Yohanes Tahu Dia Dengan Tuhan Yesus Harus Berpegar Paman Untuk Menayangi Tuhan Bukan Mencari Namanya Bukan Mencari Banyak Orang Bukan Mencari Pujian Ini Konteks Dan Luar biasa Saya Bagaimana Yang Susah Saya Semasa Kecil Ini Statement Humbleness Pernyataan Seorang Yang Mau Melayani Dengan Redahan Ini Pemimpin Yang Berjiwa Hamba Bisa Saja Bikin Move Move Supaya Orang Ikut Dia Dan Jangan Bikin Tuhan Yesus Sana Ini Faktif Yang Bikin Kita Bajar Luar biasa Dalam Konteks Setelah Itu Terjadi Dan Tuhan Yesus Tahu Bahwa Banyak Sudah Datang Ke Dia Dia Tidak Mau Menimum Ketegangan Yang Lebih Tinggi Maka Lampas Dikatakan Di Sana Ketika Tuhan Yesus Tidak Tahu Bahwa Orang Faris Yang Selama Mendengar Bahwa Yang Memperoleh Dan Mempaktis Murid Lebih Banyak Dari Yohanes Meskipun Yesus Tidak Mempaktis Melainkan Murid Murid Dia Ia Meninggalkan Murid Dan Kembali Nanti Megal Lihat Cara Melayani Seorang Juruselamat Yang Lebih Kebijak Dia Tidak Mau Membiarkan Ketegangan Jiwa Kecemburuan Dan Keirih Hatia Dan Kofi Terjadi Ini Ini Kerencana Ada Dia Tidak Mundur Tidak Mundur Karena Dekan Tuhan Yesus Sudah Dekan Disitu Yohanes Tidak Tuhan Yesus Tidak 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 Mengikut Yohanes Mengikut Tuhan Yesus Mengikut Tuhan Yesus Menurut Tidak Tidak Terjadi Masalah Biasa Banyakan Masalah Terjadi Akin Tidak Tuhan Yesus tahu menyelesaikan masalah, dan Tuhan Yesus juga tahu menyelesaikan masalah Dan Tuhan Yesus mundur Mundur dari Judea menuju ke Galilea Saya teliti di Galilea, kadang-kadang baca firman, kita kan bukan orang tinggal di Israel Sehingga kita tidak bisa bayangkan kira-kira mana itu Galilea, Judea, dan Galilea Sekarang harus ada Google agar kita bisa hidup dari situ Saya membuka dan coba menghidup Diberitahukan bahwa jarak Judea ke Galilea itu ada 180 kg Terus saya coba-coba hidup darat Tuhan ke mana ya Ternyata saya itu, kalau Kupang menuju ke Sarapan Pemutu hampir mendekati kefaat Terus saya pikir-pikir, kalau di sini jalan kaki atau naik kutu atau apa ya? Kaki itu ada mobil, tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada sepeda Tapi kita harus bayangkan begitu Kalau bicara dari sini kita harus ya Bikin-bikin masih bisa juga ya Ayo kita coba cari biasa Terus jalan lagi sampai ke campung, terus lagi sampai ketakari Coba dikit-bikin Bikin-bikin Bikin-bikin 180 kg hampir dekat kefaat Zaman itu Zaman itu Ya kalau pakai klinya atau gaya-gaya waktu itu Pasti juga berhenti-henti Kalau kira-kira terus pasti pula juga Ya Perah juga Dan ternyata saya temukan bahwa jalan yang menuju dari Judea ke Galilea itu Ini Israel ini dia pecah lagi dua Setelah masa Solomo Oleh karena kesalahan Solomo Tuhan Mengizinkan kerajaan itu pecah Satu di Selatan, satu di Utara Setelah datu Yerusalem itu berkotanya Dan di Utara itu sahaja ya berkotanya Tetapi di antara kedua Anggaplah negara ini yang sudah pecah ini Satu itu pegang dia punya Kemurnian Keyakudian Setelah yang Samaria ini Mereka Berkawin campur Dengan bangsa-bangsa yang menurut Akibat kawin campur ini Mereka yang Samaria ini Dianggap bukan Yahudi Jadi Tulen Sehingga orang-orang Yahudi Tidak mau berkawin dengan Samaria Sudara baca Cerita banyak yang kita bintang Yahudi Dengan Samaria Sudara bisa paham ya Apa yang saya sampaikan sekarang Mereka tidak bisa bergawa baik Sama dengan cerita itu Dengan orang-orang ini Karena orang-orang ini Tidak Yahudi Mereka sudah berkawin dengan orang-orang Orang-orang Yahudi Orang-orang yang mempercaya Bahkan bangsa-bangsa yang lain Sehingga dianggap Ini bukan Yahudi Mereka punya pengajaran itu Hanya dengan kuih di Makita Pusasai Maka Orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria Dan cerita selanjutnya untuk berhubungan dengan perjalanan Begitu tidak sukanya bergaul dengan orang-orang Samaria Bahkan mereka bikin jalan yang meningkat Bayangkan mereka tidak mau ketemu orang Samaria Tidak ada jalan yang meningkat Dan saya makanya kelompoknya kita memahami di kompleks kita Anggaplah Kupang Keh Samaria itu saya ikut sekitar 70 kg Kayak tidak berikut 70 kg Ya taruhlah mungkin campur, tak harilah disana Jadi kalau kita mau ke Kehfa Bisa jalan lurus dengan jalan yang ada ini Tetapi bisa pakai jalan melingkar Nah itu lebih jauh lagi Yang tadi 180 itu melingkar Yang jalan lurus dengan jalan lurus dengan jalan lurus Nah kenapa mereka mau jalan lurus dengan jalan lurus dengan jalan lurus Mereka tidak mau ketemu orang-orang itu Ganti anak najis Luar biasa saudara-saudara Tuhan Yesus tidak ambil jalan lurus Tapi punya jalan lurus Kita lihat di konteks sekarang ya biar kita paham Ayat yang jalan lurus 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 Ya pasti capek Eh kita bisa lihat Kalau kita hanya pikir Oh ini sebenarnya Jalan lurus dengan jalan Jalan lurus dengan jalan Jalan lurus dengan jalan lurus Di sini Bahwa Tuhan Yesus merasa letih Letih itu sama dengan capek Di sini kita lihat Dan Yesus siapa altis Dan Yesus sebagai manusia sejati Dan Yesus sebagai manusia sejati Seperti kepada saya juga Bahwa Dia benar benar memang Dia Allah yang sejati Tapi Dia juga Marina yang penandara dan sejahti Tapi Dia juga manusia yang lain seped expecting saya Dan Jeremiah yang penandara dan di sini Itu sakit Yang kita omongin itu merasa sakit hati Sama seperti sudah berusaha ya Karena dia merasa letih secara manusia yang sejati Maka dia beristirahat di dekat sumur Yang namanya sumur Yaakub itu Disitu terdapat sumur Yaakub Yesus sangat letih oleh perjalanan arena itu Yang duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira pukul 12 Ya kalau jalan pukul 12 kan matahari tajam Ya harus istirahat Ini kita omongin secara real begitu memang Tapi secara kealahan Sebagai arah yang sejati Tuhan Yesus tahu bahwa Dia harus menuju sama rita Agar supaya dia pun bisa menyelamatkan Orang-orang sama rita Yang membutuhkan rita Selamat bagi itu Sini saudara lihat betapa dalamnya cinta kasih Tuhan Kita Yesus Sini saudara lihat dalamnya kasih anak Jadi anak-anak itu tidak sayang orang Yahubis saja Yang ada di Yerusalem Dan di Judea Yang berpikir oleh mereka sana yang turban Tetapi Tuhan Allah juga Memperhatikan mereka Yang ada di Samaria Yang terdibatikan oleh orang-orang Yahudi dan itu Yang juga membutuhkan keselamatan Inilah kasih Allah Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai Allah yang sejati Sekaligus manusia yang sejati Memperhatikan mereka yang ada di Samaria Tuhan Yesus Kalau mau pakai sisi berpikir orang Yahudi No, no, no Karena harus di Judea dan Yerusalem saja Tidak bisa orang-orang Samaria Tidak begitu Bahkan saudara lihat Samtun cerita selanjutnya perempuan itu Dia bilang Masa kan no abu Nelsa Yori-ori di no abu Nekita Orang Samaria Kita lagi bicara lagi paca ya Maka Katanya seorang perempuan Ayat 7 Seorang perempuan Samaria Hendak menimba ayat Akhirnya Kata Yesus kepadanya Bebilah aku minum Loh Yesus mulai bicara dengan perempuan ini Sebagai anaknya tahu bahwa dia akan bertemu Makanya dia sebagai manusia Sejati juru selamat Mesias Dia boleh mecakap dengan wanita ini Sebab kulit-kulitnya Tidak pergi ke kota Membeli makanan Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Lihat wajib baik Masa kan Aku seorang Yahudi Minta minum kepadaku Seorang Samaria Dalam burung dijelaskan Sebab orang Yahudi Tidak bergaul dengan Orang Samaria Orang Yahudi Tidak bergaul dengan orang Samaria Bukan saja orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Karena mereka punya latar belakang Romani yang berbeda Mereka punya turunan yang berbeda Mereka punya pemahaman Alkitabnya yang berbeda Mereka punya tempat tubata baik Alah juga berbeda Maka mereka tidak berbeda dengan orang-orang Samaria Makanya sekarang saya ingat Jadi sekarang orang Samaria yang baik hati Miss mau gunakan itu Supaya kalian jangan berbincang Mereka mau juga diperhatikan Maka sekarang Tuhanah espila mengelak Sejata kiri berupa mata Tapi biar kedatangan ditutup langsung Kamu harus begini Pergi itu kiri Alah Man Translaw Mereka punya selamat dan sekarang saudara ingat apa yang saya sudah katakan kepada murid-murid, sebelum dia naik ke surga, dia katakan kepada murid-murid, kamu harus menjadi saksiku mulai dari Russelaer, Judea, dan Syariah, bakal terseluruh, itu berita, itu inggil disampaikan, dia menyampaikan inggil di Russelaer, dia menyampaikan inggil di Judea, tapi sekarang dia sendiri membawa inggil ke Samali sekarang bukan dalam kitab Isa para Rasul, yang juga saya sudah buat pada Youtube kalau Filipus dirutus, Filipus pergi ke orang-orang Samali, dan orang yang percaya di Russelaer itu dianiaya begitu terus, mereka harus keluar ke Samali dan mereka ke Samali yang menjadi percaya, dan apa yang tulis Allah, terbukti kita ini dapat, dia terakhir, sampai ke Russelaer Indonesia, kenapa? sekarang kita tidak Injil itu realisasi dan apa yang Indonesia beritakan, bahwa berita Injil harus disampaikan sampai ke sejuruh dunia dia sampai ke tempat ini, dia rastu eti, dia capek, karena ini mancaran begitu jauh tetapi dia tidak pergi ke tempat lain, dia pergi ke Sumuri itu juga menarik keragian, setelah kalau ingin belajar bisa lihat di Google latar belakang Shiket, Sumuri Yahud, dan ini punya latar belakang rohani yang luar biasa sejak Abraham dalam kejanjian pasal yang ke-12, ayat yang ke-6, sebelum bangsa Israel memperoleh atau masuk kita anak-anak, pun sudah menunjukkan dirinya di tempat ini, yang sekarang ini sudah membawa Injil ini ya, jadi yang pasal ke-12, ayat yang Abraham mendapat perjanjian dari Tuhan Tuhan tunjukkan dirinya di tempat ini juga, yang sama yang kita sekarang mencari jadi yang pasal ke-12, ayat yang ke-13, ayat yang sudah di tempat bagaimana Tuhan berkirma kepada dia, supaya dia bisa keluar dari dalam ke-16 dan seterusnya kemudian dalam ayat ke-4, lalu berilah Abraham seperti yang dikirimkan Tuhan kepadanya, dan lo pun ikut bersama-sama dengan dia dan Abraham menunggu 75 tahun, ketika ia berangkat dari haram Abraham membawa selai istrinya, dan lo kanan sukaranya, dan segala harta bendala yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di haram, mereka berangkat ke anak-anak ini yang ke anak-anak, jadi ini lalu sampai di situ, nah ayat 6 Abraham berjalan melalui negeri itu sampai di suatu tempat dekat Sikem Sikem inilah yang sekarang Tuhan Yesus ada duduk ada bicara dengan perempuan ini, ini Sikem yang sama ya ini yang dikirimkan terbang di timore waktu itu orang-orang Tanaan diam di situ ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berkirma apa yang diberikan diri ini kepada keturunanmu maka didirikan di situ Tuhan Yesus Tuhan berjanji bahwa mereka bangsa Tuhan yaitu anak Abraham keturun Abraham akan menerima tanda perempuan yang tidak bagi Sikem ya ini yang dikatakan di sini Sikem itu bahasa lain yaitu dia di ayat yang ke 4 dia harus menimitasi daerah Samaria maka sampai raya di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar atau Sikem Sikem-sikem ini tempat Tuhan ketemu Abraham di sini juga ada sumliam yang bernyambut kasih kepada Yusuf Ananya jadi ini sebuah tempat yang sangat sakrat bahkan di sini juga mereka orang-orang Samaria membangun tempat diberimanap kepada Tuhan jadi kalau tanpa maksud Tuhan Yesus pergi bukan pakai jalan lingkaran tapi jalan lurus supaya bisa menyembuhkan orang-orang Samaria yang unik tapi tidak kurus apa tuennya tidak muri ini supaya mereka juga bisa mendapatkan dengan Injil nah sekarang sasarannya kepada perempuan ini dan menarik sekali suara-sara kenapa? karena ternyata perempuan yang menjadi target target Injil target keselamatan target pelayanan ini adalah perempuan yang boleh dikatakan otom boleh dikatakan sangat perhinan karena dikatakan disana bahwa dia ini dia tidak punya suami tapi ada lima itu kan? kita lihat disana ini kita baca ibadah ini Tuhan punya kasihan terus saya pikir wah ini luar biasa ya kok Tuhan bisa sadar mau lalu zaman kita sekarang itu lihat perempuan kayak gini nih kita bekerja sama om misalnya ya dong kita hanya tidak lain kita kasih om disini ketumbuh 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 kasihan ini adalah model pendekatan kita yang berlaku proses harus kita bertobat haruslah kita bertobat dari cara-cara pendekatan yang tidak kita berlaku mari kita belajar dari Tuhan Yesus mari kita belajar dari Tuhan Alam mari kita belajar dari Bapak kita yang menurut saya cintanya buat luar biasa makanya dia tidak akan datang untuk orang berdosa bukan orang yang sudah solusi makanya dia tidak akan datang untuk mencari orang yang sakit tidak betul ini benar-benar sakit ini secara spiritual mari kita belajar muda-muda disini ayo jangan ikut budaya-budaya tukang om orang punya nama tidak boleh begitu mari kita lihat itu saja jangan seperti orang-orang yang ingin yang ingin menginginkan 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 dan model-model seperti diri rohani tetapi merusak orang ayo kita lihat sama-sama terima kasih dikatakan disana tadi masakah engkau seorang Yahudi minta minum daripada seorang Samaria seorang Yahudi tidak berkaitan dengan orang Samaria dijelaskan jawab Yesus kepada mari kita lihat caranya kau punya cinta kasih Allah yang sedati dan melalui sejati dalam Tuhan Yesus jika lu engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum miskaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu saudara saudara banyak cinta tahu ini wanita ini sangat rendah secara spiritual dan bukan saja dia orang Samaria yang tidak bisa dihadir tapi terlebih daripada itu dia punya kehidupan begitu sulit secara 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 sosial secara rohami secara psikologi kalau kita mau pagi kita penjara anak-anaknya sudah tahu itu kayak begini eh model begini anak-anak model kayak begini ya biasa kita kan begini kita langsung pakai hama sehingga kita paling suci kita Tuhan Allah dan kita paling berkosa ini pendekatan kita ini memang kita berada pendekatan Tuhan Yesus gini kau rusal kau jelek kau busuk kau jahat kau pengunggota tidak tapi itu adalah begini itu seperti ini kalau engkau tahu saya engkau akan datang ini satu perkataan menuruf saya pendekatan yang pinbu dengan cinta Tuh, ini sepatulnya kepada orang tua Kalau Engkau tahu saya ini Engkau akan Dekat dengan saya Engkau akan mendengar saya Engkau akan percaya saya Dan engkau akan Berkomunikasi dan berrelasi dengan saya Dan saya itu mau membeluhkan engkau Menerima engkau Dan menolong engkau Menyelamatkan engkau Dengan kata ini sendiri Tentang perhatian Dan cinta Dan kasih dan pedulinya Seorang juru selamat Seorang Alah yang baik Kepada perempuan ini Mari kita lanjut Atau perempuan itu kepadanya Tuhan Engkau tidak punya timbah Timbah artinya ini ya ember gitu ya Dan semua ini dalam Amat dalam Kalau bukan dalam saja Lebihnya amat dalam Bukan dalam sekali Dari mana engkau Memperoleh air hidup itu Amakah engkau ini besar Daripada Bapak kami Yakub Yang memberikan suhu ini Kepada kami Dan terlalu meminum sendiri Dari dalamnya Dan ia serta anak-anaknya Dan ternaknya Mari kita lihat jawab lagi dari Tuhan Yesus Reaksi dari Tuhan Yesus Jawab Yesus Jawab Yesus kepadanya Ayat 13 Barang siapa minum air ini Ia tidak akan haus lagi Tetapi barang siapa minum Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air Air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selamanya Sebaliknya Air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi air mata Akan menjadi mata air dalam dirinya Dan terus menerus Memancor sampai Hidup yang Dekat Tunggu disitu dulu Tuhan Yesus tahu Latar belakang wanita ini Tuhan Yesus tahu Betapa banyak Lu satu-satu Tapi dia tidak Start dengan hakim Perlukan ini Dia tidak Start dengan Menghancurkan wanita ini Dia tidak dikenal Perlukan ini Dia tidak hakkan Orang ini Tidak menghakim Orang ini Tidak mengusahkan Dan tidak menghina Tapi ini Tetapi dia bilang Saya punya cara Tuhan Bagimu Engkau datang untuk minum air ini Pakai air yang saya bawa Air hidupnya jika Sebaru sudah Datangnya cinta Tuhan Yesus Itu adalah cara mendekatan bagi dengan orang yang berbizet Abang aku Bukan pendekatan Mesini saya Paling suci Tahu yang Jat Kau harus dijadikan itu Tapi dia Buka mata wanita ini Kalau kau tahu Saya Saya punya air hidup yang Dia tidak Ini air Ini air Ini air Ini kau Tapi kalau air yang saya bawa ini Aku tidak harus lagi Dia suka berbicara tentang hal spiritual Dan wanita ini belum maaf Dia masih berpikir tentang air minum biasa Dia tidak berpikir, ini kan selesai nanti aja Saya selesai dulu, karena saya tidak mau datang dalam kaget semua Ini kan capek Apalagi seorang wanita yang begini Dia akan cepat-cepat, saya dulu yang lain datang Karena nanti lain datang, dia akan lihat ini dia Makanya sebenarnya dia datang sendiri Karena dia mengerti, kalau yang lain datang Pasti akan omong-omong datang diri Nah sekarang dia pikir, wah kalau saya dapat ini air dari buah ini Saya tidak mau lakukan air Makanya yang selalu ada di sana Dia bilang, dia punya Yesus setelah itu Dia bilang, lanjut ya Kata perangkuali itu ayat yang kelima belas Daripada Tuhan Yesus Tuhan Berikanlah aku air itu Supaya aku tidak haus Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menibah air Masa apa? Nah sudah saya tidak usah lebih haus-haus Nah sudah saya tidak kata di sini Saya malu lebih di sini Orang-orang saya, kan begitu? Kita harus paham dengan perasaan seorang wanita ini Lihat jawab Tuhan Yesus Kata Yesus kepadanya Pergilah, panggilah suamimu dan datang ke sini Nah begini Ini cara pernikahan Tuhan Yesus Kita langsung bawa mereka Wanita yang tidak baik Nah begini Nah Yesus mau cari tahu dia punya Keterlusan, keterbukaan Atau supaya dia bisa dianggungi Kejujuran Dia bilang, apa suami berada? Apa saya kasih air? Kalau saya sudah tahu Memang suami itu tidak ada Kalau saya lihat itu wanita jujur Dan memang itu Maunya Tuhan selamatkan wanita itu Dan di sini sekali lagi saya mau sampaikan suara Tuhan Tuhan tidak baik Dengan dia mau datang selamatkan wanita ini Maksudnya saya juga bersyukur Bahwa kita ini ditarik oleh Tuhan Karena kasih Tuhan yang sama itu Tapi siapa? Itu tidak berbeda-beda dengan wanita ini Tidak dengar Kita juga bukan busuk Kita juga orang berdosa Maka firman datangkan Bahwa kita supaya kita minum air kehidupan Supaya gini kita harus Maka wanita itu Menjawab Tuhan Yesus Dia bilang, ayat 17 Kata perutuan itu Aku tidak mempunyai suami Adanya ada 5 Tapi dia tidak bilang itu suami Dia jujur, lihat saya di sana Tapi Yesus kepadanya Tepat kata Bahwa engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami Dan yang ada sekarang padamu Tukatlah suamimu Dalam hal ini engkau berkata Tuhan Yesus meneliti hati perutuan ini dengan baik Dan Tuhan Yesus mau dia bertobat dengan baik Tuhan Yesus mau dia kembali kepada Tuhan Yesus Kembali kepada Bapak Dan minta penampunan Dan dia bisa diselamatkan secara baik Ini pendekatan yang menghubungkan Tuhan Yesus Dia berada di Tuhan Yesus dan menghubungi dia Tuhan Yesus mau dia sendiri yang dihubungi Tidak ada-ada Ini pendekatan yang luar biasa Mungkin bagaimana minta diberikan keadaan anak yang salah Tidak punya suami, istikawan, teman, jemaah Ayolah, mari kita belajar Ini skill, dia terang pilihan pendekatan yang sangat luar biasa Tidak ada asumsi Tidak ada anak-anak Tidak ada yang membuat dosis Dan tidak ada yang membuat berita-berita yang tidak pernah Tidak ada yang membuat berita-berita yang pernah Makan-makan Ini data dari orang sendiri Jadi kesimpulannya memang begitu Kata perhubungan itu ayat 19 Kepada Tuhan Yesus Tuhan Nyata sekarang padaku Bahwa engkau seorang nabi Menyembah yang kami menyembah di atas burung ini Yang tadi saya sudah jelaskan ya Tetapi kamu Katakan bahwa Yerusalem Tempat orang menyembah Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku Hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di burung ini Bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah apa yang Tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Sebab keselamatan Datang dari bangsa yang undi Tetapi salahnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak Dalam perubahan kebenaran Sebab Bapak menyembah-penyembah Dengan begini Perempuan ini Mulai terbuka matanya Akibat pendekatan Tuhan Yesus yang membunuhnya Tuhan Yesus tidak marah dia Sama seperti saudara Lihat waktu Tuhan Yesus Dibawa oleh Orang-orang Farisi Saduki Bimpinan-bimpinan Israel Untuk mencobai Tuhan Yesus Dengan membawa Satu wanita yang tertangkap Bersinat Dan dia bilang Mereka bilang Tuhan Yesus Apa yang harus dia buat Dan mereka Mengarahkan Supaya Tuhan Yesus Harus bila lempar Dan memang begitu Untuknya Kalau datang sampai sini Seperti kalau kita di sini Di pasar orang itu Di tembok sana Kemudian nanti Majelis dan penyelit Setelah itu Kalau saya mati Itu hukumannya begitu Tapi dalam cerita Saudara ini Baik-baik Kalau mereka datang Kemudian dicoret-coret Di bawah Lantai itu Atau Kayak ana Ya Tidak melihat Dia tidak Bersumun Yang setelah Yang tidak berdosa Kamu di sini Yang tidak berdosa Yang berdosa Yang berdosa Saudara-saudara ini Ini orang-orang Terus lebihnya patuh Terus masih ditahan Patuh-patuh Terus saatnya Kalau mereka mati Dia mungkin Tidak sih Ini rencana Kasih mati Kita mah Untuknya begini Tangan sudah Bagi patuh Terus Tanya juga begini Salpah ini Kalau saya Lepas ini Yang berdosa Terus dia tulis Di latihan Apa yang terjadi Orang itu Dia piksa diri Usai Terus Tidak Yang berdosa Yang berdosa Yang berdosa Yang berdosa Yang berdosa Yang berdosa Hanya sekarang Aku gak ganti Dibadang mereka Menyai sebegin Yang sama Kepada menikah itu Yang berdosa Aku juga Tidak minum Minat Ulang Dan jangan Menbatusan lagi Apresti Yang kita buat Kita juga Mane-bane Iya Dia Mane-bane Bukan mati Begini Tapi Bantu Katakan Tadi Hari Tapi Anjur itu orang kita juga semua orang batu akhirnya kata yang sama itu yang kita juga kalau itu tidak batu sebenarnya disini Mayus juga tidak ambil batu lepat dia tidak ambil batu lepat kalau ini dia akan bilang kalau kau tau siapa engkau akan datang dengan yang saya kasih tau jadi bukan kasih dia batu tetapi kasih dia air kehidupan ini penjaga tangan kita ini yang kita belajar sekali lagi, bukan kasih batu bukan lebar orang kita itu tetapi dia kasih air ini penjaga tangan ini penjaga tangan yang luar biasa yang bagi saya ini the deep love of God the deep care of law of God towards a sinner you and me wah saudara kalau kita mau pakai standar ini kalau Tuhan harus lebar batu dan bersyata yang berusaha saya kini kita sebut kalau Tuhan pakai standar dari maaf kita semua surati kita semua kita semua kita semua kita semua sampai disini yang tidak mau lebar tidak berpikir lihat semua dan kalau pakai standar lebar pasti dilebar tapi karena Tuhan tidak tidak mau lebar kita masih ada jadi karena Tuhan pergi jangkau makanya kita semua kita semua kita semua tapi syukur ada Tuhan kita yang luar biasa yang medikamannya sangat buat yang seperti wanita itu dia bilang dia bilang dia kirim lagi kamu akan menyembah Allah yang kamu kenal yang sekarang saya datang saya mau sampaikan Allah yang kamu sebah ini bukan seperti yang kamu buat Allah yang kamu tidak kenal kamu pergi kamu tidak tahu siapa tetapi sekarang Allah yang saya mau saya mau sampaikan ini adalah Allah yang benar yang sekarang saya dapat supaya kamu tahu saya ini siapa yang mau bertahan dengan iraja Allah yang nanti kamu menyembah dia dalam roh dan dalam kebenaran apa itu menyembah dia dalam roh dan kebenaran kita kamu tidak akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran kita kamu tidak akan menyembah dia di depan sepuluh hidup kita tidak akan menyembah dia dalam kalau orang jauh juga tidak seperti orang jauh juga tidak seperti di sana juga masuk tapi maka kamu sudah hancur maka penyembahan Tuhan Allah di mana-mana sekarang tidak lagi menuju ke Yerusalem tentasi kita penyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran seperti yang Tuhan Yaitu roh ada di dalam kita Yang dikatakan oleh kita Kita adalah baik We are the temple of the holy spirit Roh alam menolong hati, pikiran, perasaan, logika, akal, bodi kita Untuk memenuhkan Tuhan lewat firman Sehingga dengan rohan firman Itulah cara kita menyebabkan Apa kebenaran itu adalah firman Maka Tuhan Yesus bilang kepada kami Maka akan terjadi penyembahan yang benar Yang di dalam roh dan kebenaran Roh diberikan kepada alam Tuhan Dan firman diberikan kepada alam Tuhan Sehingga umat-umat itu penyembahannya dalam roh dan kebenaran Sehingga sudah kalau kita penyembah Tuhan bukan masalah hidupnya Bukan masalah hidupnya Kita terbuka pertemuan tentang hidup Maksudara ikut berita sekarang Maksudara ikut berita sekarang Maksudara ikut berita sekarang Maksudara lihat di Hawaii sana Oleh karena kenyataan Karena saya kira orang itu firman Alkitab terdapat iman itu akan bertumbuh dengan firman Wabah pasal sebuah yang berat Alkitab katakan bahwa kerajaan ala kita pasal makan minum Lalu kita dibutuh makan maka firman Tapi kerajaan ala berhubungan dengan kira-kira Kita bayar Kesukaan cintaan Iman di dalam lo Roma pasal 14 ayat 17 jelas Anak surah-surah kita tundukkan buka Alkitab Saya ajak kita tunduk buka Alkitab Roma pasal 14 ayat 17 Ini akhirnya saya sangat senang Karena ini membuka saya punya kehidupan Kita semua ini dia ajar Kalau bisa dapat hidup baik Anak sekolah supaya bisa dapat kerja lah Bisa dapat uang Yang sebelumnya 95 Nah iya banyak gue Mas dan sumurnya Meritahu Roma pasal 14 ayat 17 Disini menurut saya Jawaban surga Yang luar biasa bagi Sudah dapat kita baca sama-sama Biar bisa ada ikan rumah Roma 14 ayat 17 1, 2, 3 Sebab Kerajaan Allah Bukanlah soal Makanan dan Minuman Tapi soal Kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita oleh Kebenaran yang firman Penerapan hidup Berdasarkan firman Dan kalau kita dengan kebenaran Orang mau gosip Orang mau kasih isu Kebenaran tidak terbakan Yang terbakan itu orang sendiri Mari kita Pegang firman Kebenaran Dan kebenaran selalu melahirkan kebenaran Kebenaran selalu melahirkan kebenaran Kebenaran selalu melahirkan kebenaran Kebenaran akan bawa damai Damai akan bawa sumber cinta Sebaliknya kalau sumber cinta Kebenaran itu lawannya kejahatan Yang mencintakan kejahatan Dan membuat kejahatan Dia punya Anak dari kejahatan Konflik Berusaha Kacau hal Itu seperti itu Dan orang yang bikin konflik Kacau hal Andong Mbak Penerangan Dia punya kebenaran Sedih Padahal kita punya Yang bantu Ada berlaku Kebenaran Dan Raku Tudus Gak Kalau ini ada di rumah Itu bangsa Itulah Little hair Daris Little hair Itulah Solda Kecil Kalau saudara Mau nikmati Solda Sedul di solda Yang mereka Mau solda Di rumah tangan Yang mereka Tanya Adakah Damai Di rumahku Adakah kebenaran Di hatiku Di rumahku Di keluarga Karena kebenaran Membawa damai Nah Membawa sumber cinta Itulah Somba kecil Saya bilang Somba kecil Karena dosa Masih ada Tunggu Di rumah 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 Masih ada Dan Yang Dengar Dia membawa darah itu Nah lihat Tuhan anak itu tidak luar biasa Hanya gunakan satu wanita yang dia anggap jelek Wanita itu menjadi alat yang luar biasa untuk kerajaan Allah Bayangkan orang kita mendekat-dekat Tuhan anak itu tidak luar biasa Jadi dia menjadi alat Tapi Tuhan Yesus pakai wanita yang dia anggap sampah yang begitu jelek Tuhan pakai dia dan Yesus membawa ini luar biasa ke orang-orang Ini ayat selanjutnya dikatakan dia adalah Jumus 1 Mereka mendengar mengetahui dan mereka kata ke Tuhan Yesus Mereka kata ke Tuhan Yesus Untuk apa? Untuk menerima kebenaran, kedamaian dan sukacita Mereka bersuka cinta karena mendapatkan air kehidupan Mereka kata orang-orang di dalam Mesias itu Sebenarnya bayangkan ini akan menjadi kontradiksi Orang-orang Samaria ini menerima ke Tuhan Yesus Begitu selamat Mesias Allah yang menarik keselamatan mereka perlu Ini biarkan di Yerusalem Dan para imam-imam besar justru Menyaklukkan saling ke Tuhan Yesus Kan cerita soalnya Jadi kita akabat orang-orang ini Orang-orang ini tidak bersalah Bagi saya ini hal yang sangat penting Kita bekerja saudara Kita datang kerja terus-terusan ini Kemudian kita berjaga Dan sampai kita miss the point, miss the focus Kita tidak lihat tujuannya Karena zaman sekarang saudara yang saya lihat ini Saya sekali lagi, saya tidak salah untuk menerja Saya uang, saya uang Tuhan juga, karena kita harus menjadi utama kami Tetapi zaman sampai itu menjadi the ultimate purpose Dan itu menjadi tujuan utama Sehingga kita melihat itu yang paling utama Dan kita menjadi miss the point Anggaplah berkat yang kita lihat sebagai Tuhan kita Tuhan yang memberikan berkat kita itu melihat Mereka menerja Mereka menerja Kita jadi anak-anak kita di rumah Sekolah Di mana saja Tidak salah untuk kita alatkan belajar Tapi jangan sampai mereka belajar Hanya menunjuk dan cari duit saja Yang menurut saya itu secondary Itu secondary Sudah-sudah Tuhan Yesus ini kalau mengajar tentang bisnis bisa saja Bisa saja Bisa saja Tanda akhir itu Tapi dia tidak datang bicara banyak tentang bisnis Dia dibicara banyak tentang bagaimana Kita bisa terlepas dari Yang kerana kibis Dan dapat Suka cinta yang sebenarnya Tuhan Yesus Maksudnya Kita dapat Menyembah Tuhan begini Harusnya kita dapat Fikman pengajaran begini Harusnya kita pulang ke rumah Dan kita renungkan Sepulih Hidup kita Kenapa Untuk suka cinta kita di mana Kenapa mayanya di mana Tujuan Tuhan Yesus bertemu dengan ini wanita tidak lain Karena dia lagi dalam nyata yang berat berat, secara spiritual berat, secara psikologi dan jiwa berat. Dia butuh sekali. Dan karena biasanya untuk itu sebuah bantuan datang dan mencari orang ini, tapi satu kali teman kepada wanita ini juga banyak orang yang dapat diselamat. Nah saudara, bangga saudara saya juga dipanggil begitu. Kita sudah ingat firman begini. Tidak boleh kita hanya berhubungan. Baru-baru ini dia berhubungan tiga, mana-mana sampai ke berita luar biasa. Dan barang-baru ini begitu banyak orang diselamatnya. Mari kita renungkan ini firman Tuhan, ada beberapa poin penting. Pertama lima poin itu saya sudah sampaikan. Ingat Tuhan kita di Allah, Allah yang luar biasa yang dalam saya cinta kasihnya. Pendekatan kepada orang berdosa itu sangat luar biasa. Dan kita semua orang berdosa, pendekatan kepada kita. Sangat luar biasa. Sehingga kita semua ini bisa diselamatkan. Dan rasa diselamatkan kita merentang gereja. Kita merentang gereja bukan karena mau menyenangkan pendek dan masjidis. Bukan. Karena kita mau ketemu dengan Tuhan yang datang di sini tiap hari mau ketemu dengan kita. Kita mau bersyukur dan menikmati. Karena itu. Menikmati suka cinta itu. Menikmati kebenaran itu. Makanya kalau sudah ingin baik-baik. Karena pendeta berdiri. Bewakili Tuhan dengan apa. Karena salam dari pendeta itu. Itu bewakili Tuhan gitu. Kasih karunia. Itu artinya apa. Anuger Allah. Kasih Allah. Damai Allah. Itu Allah kasih dari kita. Kalau kita paham baik-baik. Pulang-pulang dikasih yang sama. Pulang dengan damai Allah. Pulang dengan sukacita Allah. Pulang dengan kasih Allah. Sama itu dari kajak. Dan Tuhan itu dipercayaan apa. Sama itu dipercayaan bagus. Sama itu kita sama. Mau saudara ini kita tersedia untuk perempuan. Yang tadi berdosa ini. Bukan untuk dia saja. Tapi sekaligus bagi orang-orang Yahudi. Sekaligus bagi saudara saya. Saat ini. Tidak ada akhirnya. Betapa kita punya anak-anak. Bagi kegembirasi kita. Dia adil. Dia marah dengan dosa. Dia suka dengan dosa. Dia suka dengan dosa. Tapi dia mau orang-orang dosa. Selamatkan. Dengan pendekatan Alkitabiyah. Pendekatan surga. Pendekatan cinta kasih. Supaya orang itu dengar kesalahannya. Dan diselamatkan. Tetapi dia. Sebagai anak. Dia datang sebagai manusia. Yaitu alam yang jadi manusia dalam Tuhan Yesus. Maka dia datang sebagai manusia. Dia capai dalam perjalanan. Dia letih. Dalam penelitiannya dia istirahat disitu. Tetapi dibalik itu. Ada cinta kasih sebagai Allah yang sejati. Dan ada cinta kasih sebagai manusia yang sejati. Bersama dengan itu sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kita lihat. Ada air kehidupan. Dan air kehidupan yang Tuhan siapkan. Kalau saudara baca baik-baik di dalam. Firman Tuhan di perjanjian lama. Tuhan Allah. Yahweh itu selalu dilihat sebagai sumber air kehidupan. Allah datang membawa air kehidupan. Dan tidak lain. Itu kehidupan kita. Yang saudara dan saya diterima. Salah ingin dapat terus. Sampai dia datangnya itu. Air kehidupan itu kita dapat. Dan dikatakan di sana. Tentang air kehidupan itu masuk ke kita. Diri kita harus juga menjadi seperti air kehidupan. Tentang rakyat dalam kita dan firman dalam kita. Rakyat dalam kita dan firman dalam kita. Buat kita menjadi sumber air kehidupan bagaimana orang. Bagi diri kepada orang-diri bagaimana orang. Pertama-tama untuk suami. Pertama-tama untuk istri. Pertama-tama untuk suami. Sebagai keluarga wong. Itu nomor tiga tadi tadi disimpulkan. Sebagai Allah sejati. Usia sejati. Air kehidupan. Yang keempat. Dia sudah dibilang Aku radian Eh kalau saudara nonton Youtube Yang katakan bahwa Kapan dia bilang dia to'al Kapan dia bilang dia misias Ini perempuan bilang Kita punya orang tua bilang Nanti misias akan datang Ini misalnya ngapain Aku misias Ingat baik-baik kita Bikin susah dengan kita Saya percaya Saya dihormati Saya yang dimaui keselamatan ini Dan perempuan ini Lihat itu dan dia percaya Kasih tinggal Tepang-tepang Saya sudah temukan itu Kristus Yesus Mesias Yang dijanjikan itu Dan dia bawa itu berita Setelah dia faham Bahwa berita Maka berita diselamatkan Nomor lima muncul Orang-orang yang percaya Menyakakan Dialah Juru selamatkan Ini orang sama dia Satu menikah Banyak orang diselamatkan Apalagi jemaat begini saja Anak-anak kita Teman kita Soalnya kita Oh Tuhan Tuhan pakai Pasti akan menjadi berikan Karena ada air Yang tiba-tiba 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 Jadi panggil untuk Udangkah ini Untuk Biar orang-orang melihat Dia lebih selamat Dan orang yang tahu Bahwa ada Juru selamat Tentu dia bersungguh Tiap hari itu Soalnya dia datang Dia datang Dia mau Temu Serta firman Tiba-tiba Kalau dia datang Hari ini pagi Soalnya Dia sudah Membel Membel Itu dipertanyakan Itu Apalagi Dengar firman Dia bilang Oh Pulau Sudah Selamat Terima kasih Tiba-tiba 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 Lari Baru Lari Orang-orang Bukanya Lari Sudah Kita punya tugas Kita kan sudah tahu 50% Alayah Manusia sedati Air kehidupan Mesias Juru Selama Ayo Dengan kemenangan Dengan roh kudus Bawa Dalam seluruh Timur kita Semoga minggu depan Kursi-kursi kosong Makin apa-apa Yang kita mau Buku Istriana Yang malas-malas Yang iman yang mungkin Dipertanyakan Bersuah 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 Dia bisa rame-rame Bukan karena Untuk kerenceng Bukan Tetapi karena Tuhan Yang baik Itu Dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia bisa Untuk melihat cintanya Dia mau ketemu Dari kita Sama seperti Dia mau Itu Dia mau ketemu Dari kita Dia bilang Di mana Dua orang Tiga orang Kumpul Di situ Aku ada Ini sudah Bija Dari Tiga Nunggul Dengar Puji Tuhan Saya bahagia Biarlah hidup kita Boleh berbeda dengan Kedamaian Kebenaran Suka cinta Amin Suka cinta Suka cinta